Harga Pembelian Tandan Buah Segar 23 September 2022, kini harganya naik lagi sebesar Rp30-Rp50 per kilo, kata Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Merimar Lina di Mukomuko, Bengkulu, Senin. Ia mengatakan hal itu setelah menerima data perkembangan harga TBS kelapa sawit sejak beberapa hari terakhir dari sebanyak 10 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di sejumlah wilayah daerah ini. Harga Pembelian TBS kelapa sawit di sebagian besar pabrik minyak kelapa sawit pada Jumat, 23 September 2022, sebesar Rp1.610-Rp1.850 per kilo, kini naik lagi menjadi Rp1.610-Rp1.880 per kilo. Ia mengatakan harga pembelian TBS kelapa sawit oleh dua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini sama dengan harga ketetapan tim penetapan harga sawit provinsi sebesar Rp1.880 per kilogram. Sedangkan, harga pembelian TBS kelapa sawit oleh enam pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini semakin mendekati harga ketetapan tim penetapan harga sawit provinsi. Syukur Alhamdulillah harga TBS kelapa sawit sudah di atas Rp1.800 per kilo, hanya harga sawit di dua pabrik di bawah Rp1.800 per kilo, ujarnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 27 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.